Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan saya Zarin Zanayami NIMB S940-402-1013 Mahasiswi Koas PPDH Gelombang 1 Tahun 2022-2023 Dalam ujian komprehensif Stase Reproduksi dan juga Kebidanan Disini saya akan menjelaskan Jawaban saya dari Ujian komprehensif yang diberikan oleh Dr. Ulum Disini terdapat beberapa pertanyaan Yang akan saya jelaskan setelah ini Diberikan 5 pertanyaan Untuk dijawab, namun Untuk di video ini akan diterangkan 3 dari 5 Pertanyaan saja Jadi kita langsung saja ke soal ketiga Yaitu dengan pertanyaan Berapakah PTM Atau Post-Towing Motility dari Semen Beku Sapi yang juga sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Atau SMI, dan juga Berapa persen dari yang didapatkan Berdasarkan praktikum yang dikerjakan Tentang Semen Beku kemarin Selama Koas 1 bulan kemarin Jawabannya Untuk soal pertama Yaitu Pada proses Post-Towing Motility Untuk dari Semen Beku yang diuji kualitasnya itu Harus memiliki kualifikasi Dengan nilai minimal motilitas Sebanyak 40% Dengan konsentrasi minimalnya Sebanyak 25 juta sel per dosisnya Jadi Semen tersebut layak didistribusikan Jika masuk dalam kualifikasi dari Nilai motilitas minimal Sebanyak 40% tersebut tadi Jadi Semen Beku yang tidak Sesuai Standar Harus dilakukan pengafkiran Karena motilitasnya tidak Memasuki nilai minimum tadi Lalu untuk motilitasnya sendiri Pada Semen Itu termasuk aspek yang penting Dalam proses fertilisasi Spermatolozoa Dan juga sel ofum Karena setelah pembukuan dan towing Akan membuahi dan juga bergerak Yang membutuhkan motilitas tinggi Pada seluruh reproduksi betina itu sendiri Dan motilitas sel sperma ini Bergantung pada ATP Atau adenosine trifosfat Hasil dari proses fosforilasi oksidatif Di membran mitokondria Yang ditransfer ke mikrotubulus Untuk pergerakan dari sel itu sendiri Dan bisa terjadi kerusakan sel Apabila dari pendinginan Dan juga pemanasan kembali Sperma atau towingnya itu Karena dilakukan pembentukan Kristal S yang dapat merusak Struktur lipoprotein Pada membran sel sperma itu sendiri Sehingga dapat mempengaruhi Keseimbangan Potensi intra dan juga ekstra selulernya Juga kemampuan untuk mengubah Subur metabolisme energi Untuk seluler dari sel Dan juga bergeraknya Lalu Untuk berdasarkan praktikum yang dilakukan Dan didapatkan PPM dari hasil semen sapinya Itu yang diuji sebesar 52% Sehingga masih layak dan dapat digunakan Karena sesuai dengan kualifikasi dari SMI Dan motivitas fermatozoa ini sendiri Dipengaruhi oleh genetik Umur dan juga pakan dari sapi Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya Dengan pertanyaan Apakah kolostrum dapat dipreservasikan? Dan terdapat studi kasus Jika terdapat 1000 ekor sapi melahirkan Lalu setengah dari kolostrum tersebut Tidak berenak atau anaknya mati Jadi dihitunglah 500 ekor saja Lalu Untuk dari induknya tersebut Kolostrumnya dapat digunakan untuk apa? Seperti itu Jadi Untuk kolostrum sapinya itu sendiri Terdiri dari campuran sekresi Lacteal dan juga komponen darah serum Terutama Immunoglobulin Juga protein-protein serum lainnya Yang telah terakumulasi Di kelenjar ambing Selama periode kering kandang Sebelum terjadinya partus Atau melahirkan Nah Komponen-komponen penting ini Dari kolostrum itu terdiri dari Immunoglobulin Leukosit Faktor pertumbuhan Hormon Faktor antimikroba yang tidak spesifik Dan juga nutrisi-nutrisi Yang diperlukan oleh pedet Lalu Konsentrasi dari komponen-komponen tersebut Paling banyak Atau besar Konsentrasinya Pada sekresi pertama Yang dikeluarkan setelah partus Yaitu kolostrum itu Dan kemudian Secara berkala akan menurun 6 kali Selama Pemerahan berikut-berikutnya Nah Kolostrum dari sapi ini Jawabannya adalah Dapat dipreservasikan Atau didinginkan Penyimpanan dengan dingin Namun Kualitasnya harus tetap terjaga Untuk kebutuhan nutrisi Dari sapi DT ini sendiri Jadi Kolostrum yang baru diperah ini Harus langsung disimpan Dengan wadah steril Tidak menunggu Atau dikumpulkan dulu Agar tetap steril Dalam waktu 1 jam Selama koleksinya Jadi penyimpanan Atau dinginannya ini Dapat disimpan Di kulkas Ataupun di freezer Nah Jika disimpan di kulkas Kolostrum ini Hanya dapat bertahan Selama 1 minggu saja Dan jika lebih Kualitasnya dapat menurun Dan penyimpanan dalam kulkas ini Disimpan dalam suhu Kisaran 0 sama dengan 1 derajat celcius Untuk mengurangi onset Perkembangan dari bakteri Yang terdapat di kolostrum itu Lalu untuk penyimpanan dalam freezer Atau dibukukan Itu harus Dalam suhu Minus 20 derajat celcius Dapat bertahan Sekitar 6 bulan Sama dengan setahun Dan saat akan digunakan Untuk diberikan ke pedetnya Dilakukan towing Dengan air hangat Dengan suhu 50 derajat celcius Lalu jika sudah Ditowing Susu tersebut Tidak dapat Bukan kembali Nah untuk Studi kesusaha tadi Jawabannya Yaitu Kolostrum yang tersisa tadi Kita bisa Preservasikan Bisa disimpan Entah itu Dibekukan Ataupun disimpan di kulkas Untuk diberikan Pada pedet lain Yang membutuhkan Jika induknya mati Atau tidak dapat Kolostrum Dari induk aslinya Seperti itu Lalu Untuk soal terakhir Disini ada Soal Terkait Perbedaan dari Metritis Endometritis Dan piometra Serta juga Lohia Jadi yang pertama Yaitu ada Metritis Untuk metritis Untuk metritis Ini sendiri Adalah peradangan Yang terjadi Pada dinding Atau otot rahim Nah metritis Ditandai dengan Adanya pemegangan uterus Akibat infeksi Tadi Yang berisikan Cairan encer Pernama merah Kecoklatan Juga kental Yang sering berbau Busuk Jadi metritis Ini biasanya Juga terjadi Setelah Kelahiran Atau Postpartum Dan terjadi Selama 10-14 hari Pertama Yaitu Di bawah 21 hari Untuk metritis Dan memegakannya Terjadi secara Tidak normal Dan juga Tidak terdapat Tanda-tanda Penyakit sistemik Dan itu Termasuk Metritis klinis Lalu Yang kedua Ada Endometritis Endometritis Ini Yang membedakan Adalah Peradangan Yang terjadi Di lapisan Fungsional Dari uterus Ini Yang bernama Endometrium Dan juga Dapat terjadi Infeksinya Pada Selaput lendir Dari uterus Nah bedanya Waktu Dari endometritis Dan metritis Ini Kalau Endometritis Terjadi Setelah 21 hari Atau lebih Setelah partus Dan juga Ditanya Dengan Adanya Keluarnya Cairan Purulen Dari Vufa Dari sapi Dan disini Ada Dua tipe Endometritis Yaitu Endometritis Klinis Dan juga Subklinis Bedanya Apa Jadi untuk Klinis Sendiri Terdapat Sekreta Purulen Dalam Kurun Waktu 21 hari Atau lebih Dan juga Ada Yang mengeluarkan Sekreta Muko Purulen Yaitu Cairan Purulen Yang Ada pusnya Juga Tapi Dengan Ada Mukusnya Itu Dalam Waktu 26 hari Setelah Post Partus Setelah Lahiran Lalu Untuk Endometritis Subklinis Itu Terjadi Sama Peradangan Endometrium Juga Namun Tidak Disertai Tanda-tanda Klinis Seperti Adanya Sekreta Tadi Seperti Di Endometritis Klinis Hanya Dapat Diketahui Dengan Pengecekan Histologi Jadi Terdapat Neutrophil Untuk Dalam 21 Sampai 33 Hari Di kisaran Itu Dapat Diperiksa Jika Lebih Dari 18 Persen Neutrophil Dan Juga Jika Satu Bulan Lebih Dari Kurang Waktu 34 Hari Sampai Dengan 47 Hari Didapatkan Persen Neutrophil Lebih Dari 10 Persen Untuk Endometritis Lalu Untuk Biometra Sendiri Ini Bisa Dikatakan Sebagai Endometrium Kronik Purulenta Karena Papanjangan Waktu Dari Endometrium Atau Endometrium Yang Telah Berjalan Lama Atau Kronis Dari Sapi Itu Sendiri Juga Sama Namun Yang Membedakan Biometra Ini Terjadi Adanya Pemenumpukan Nanah Di Dalam Uterus Juga Ada Kebengkakan Akibat Infeksi Pada Lumen Vulvanya Di Vagina Terdapat Korpus Luteum Persisten Di Ovarium Yang Menyebabkan Biometra Lalu Kansus Ini Biasanya Terjadi Saat Sapi Ovulasi Dan Pada Saat Sapi Ovulasi Tersebut Terdapat Infeksi Di Uterusnya Jadi Ada Kontaminan Di Uterusnya Pada Saat Sapi Sedang Berovulasi Itu Itu Untuk Biometra Di Lohia Ini Berbeda Bukan Kasus Sama Seperti Metritis Endometris Dan Biometra Bukan Termasuk Gangguan Atau Penyakit Reproduksi Jadi Lohia Ini Adalah Hal Yang Normal Terjadi Yang Merupakan Kandungannya Adalah Runtuhan Sel-sel Dara Epitel Endometrium Fili Placenta Serum Dara Dan Caran Alantois Atau Amnion Yang Masih Tertinggal Di Dalam Jadi Lohia Ini Normal Terjadi Setelah Sapi Partus Atau Melahirkan Fetus Dan Biasanya Berjumlah 2000 Milli Kurang lebih Pada Sapi Yang Puripara Dan Sapi Prima Parah Jumlah Cairannya Sebanyak 500 Milli Lalu Lohia Ini Terbagi Atas Tiga Macam Yaitu Ada Lohia Rubra Serosa Dan juga Alba Bedanya Apa Dari Lohia Rubra Dari Kata Kata Rubra Yaitu Darah Ini Berwarna Merah Yang Baru Keluar Tiga Sampai Dengan Empat Hari Awal Setelah Partus Itu Keluar Yang Biasanya Terkandung Itu Ada Sel-sel Darah Merah Yang Masih Banyak Dan Juga Ada Membran Fatalnya Lalu Untuk Lohia Serosa Biasanya Keluar Dari Empat Sampai Dengan Sepuluh Hari Setelah Partus Yang Berwarna Merah Kecoklatan Dan Terakhir Belakangan Yaitu Sepuluh Sampai Dengan 28 Hari Jadi Itu Untuk Lohia Itu Sendiri Yang Bukan Merupakan Gangguan Serius Atau Butuh Pengobatan Jadi Untuk Metritis Endometritis Biometra Sendiri Dapat Dibidakan Dari Hari Harinya Setelah Partus Untuk Metritis Kurang Dari 21 Hari Bisa 10 Sampai 14 Hari Untuk Endometritis Biasanya Lebih Dari 21 Hari Dan Juga Biometra Penumpukan Nanah Yang Sangat Banyak Di Dalam Uterus Sehingga Itu Membedakan Juga Dari Perbedaan Lendir Yang Dimiliki Masing-masing Yaitu Metritis Encer Kadang Berwarna Merah Kecoklatan Lalu Endometritis Pululen Dan Muka Pululen Serta Biometra Juga Seperti Pus Atau Nanah Mungkin Sekian Jawaban Saya Dari Ujian Komprehensif Bersama Dokulum Di Stase Reproduksi Dan Mengerti Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Kalau Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih